Kuih Perian, sekarang kita akan identifikasi struktur dari salah satu teks legend. Kita masih menggunakan teks yang sama, yaitu The Legend of Toba Lake. Nah, di sini ada enam paragraf. Tapi keadid zoom in dulu ya, biar kita sama-sama bisa baca bareng. Nah, di sini Kuih Perian, di paragraf satu terdapat Once Upon a Time. Berarti ada setting waktu, kemudian ada A Young Farmer Named Toba. Ada pengenalan tokoh utama, kemudian ada A Fertile Valley. Ini merupakan setting tempat. Selanjutnya, terdapat informasi. Support his lonely humble life with the crops he grew. Ini merupakan informasi tentang kondisi dari tokoh utama dalam cerita. Ini adalah situasi dari Toba. Bagaimana sih kehidupannya? Artinya, paragraf satu merupakan orientation. Karena ada informasi tentang latar belakang dari cerita. Oke, lanjut ke paragraf dua. Di paragraf dua, kita bisa temukan informasi. He lifted the big fish. It suddenly talked. The golden fish cried and begged him to release it. Ini merupakan the trigger of the conflict. Jadi, ini adalah pencetus dari main konfliknya. Artinya, di sini merupakan termasuk dalam complication. Terutama bagian action. Paragraf selanjutnya, paragraf tiga. Ada informasi tentang the fish transformed into a beautiful young woman. Jadi, ini informasi ada suatu kejadian. Yaitu, ikannya berubah menjadi wanita cantik. The woman said that she was a princess cursed to be a fish. Nah, di sini dijelaskan juga ada event bahwa Di sini ada keinginan, kemauan si putri tadi untuk menjadi istri dari petani tadi. Dengan syarat bahwa tidak boleh membongkar rahasia bahwa dia pernah menjadi seekor ikan. Nah, ini ada informasi juga tentang anak laki-laki yang mereka lahirkan. The boy grew up to be a child of great appetite. Jadi, anaknya itu punya nafsu makan yang sangat besar. Artinya, di sini kita bisa temukan bahwa Ini merupakan complication lagi, Kuiperian. Terutama bagian action. Ini masih merupakan pencetus dari konflik utama. Nah, kita lihat yuk paragraf berikutnya. The boy was asked to bring rice to his father, who was working in the field. But on the way, the boy ate up everything. Wah, ini dijelaskan bahwa Anak laki-laki mereka, ya, itu diminta untuk membawakan nasi. Tapi malah dimakan semua. Kemudian, ini yang membuat Toba, ya, atau petani tadi, itu marah. Sehingga, menyebut anaknya, you son of a fish, ya, dasar anak ikan. Dan anaknya tadi sampai ke rumah, bilang ke ibunya, Apakah aku benar anak ikan, bu? Nah, di sini merupakan bagian dari Complication Raising Action. Jadi, di sini Konfliknya sudah mulai memanas. Seperti itu, ya. Selanjutnya, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa Dia, anak kecil tadi, bilang ke ibunya, Emang benar, bu? Saya anak ikan. Lalu, terjadilah The sky turned black, and thunder, and lightning roared, and heavy rain fell onto the valley. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa ketika Rahasia bahwa dia pernah menjadi Seekor ikan, ya, putri tadi Akan terjadi Apa? Terrible disaster Ya, bencana besar Nah, ini terjadi bencana besar beneran, kukurian Artinya, di sini adalah Complication bagian climax, ya, bagian Puncak dari konflik utama Terjadi bencana besar Berikutnya, ya, di bagian bawah Akhirnya, setelah bencana tersebut berhenti Mengubah lembah tadi, valley tadi Menjadi sebuah danau The lake is what is known as Toba Lake, ya Jadi, danau itulah yang kemudian disebut sebagai danau Toba Ini merupakan bagian resolution Karena merupakan penyelesaian dari konflik itu tadi Gimana, Kwiperian? Mudahkan mengidentifikasi struktur dari teks legenda Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur kebahasaan dari legend Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.